Intro Bupati Manokwari, Hermus Indo merencanakan pengadaan fasilitas pemadam kebakaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manokwari. Insiden kebakaran di Pasar Wosi pada Kamis 25 Februari lalu menyita perhatian banyak pihak yang menilai kurangnya fasilitas pemadam kebakaran di Manokwari. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Hermus Indo dan Edy Budoyo disertai OPD juga anggota DPRD Manokwari sudah turun lapangan untuk meninjau lokasi pasar yang terbakar. Hermus Indo pun mengakui bahwa fasilitas pemadam kebakaran masih minim di Kabupaten Manokwari. Bahkan dikatakannya, pemerintah Provinsi Papua Barat juga sebelumnya berencana akan memberikan hibah mobil pemadam kebakaran kepada pemerintah Kabupaten Manokwari namun hingga kini belum terrealisasi. Untuk itu, maka ke depannya akan dilakukan pengadaan fasilitas pemadam kebakaran dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manokwari. Ya, saya kira jujur saja bahwa fasilitas pemadam kebakaran damkar kita di Kabupaten ini belum tersedia. Kemudian, rencana ada hibah dari Pemprov kepada Pemda Manokwari juga sampai hari ini belum diserahkan kepada Pemda Manokwari sehingga memang beberapa kejadian kebakaran di Kabupaten dan di kota ini belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena itu tentu ini menjadi kebutuhan kita untuk nanti ke depan kita persiapkan minimal 2 atau 3 unit pemadam kebakaran. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Wanto mengatakan, ada 5 bangunan rumah yang terbakar dan 6 bangunan lainnya merupakan usaha milik warga. Diketahui hingga saat ini, masyarakat yang terdampak kebakaran itu sudah mengungsi ke rumah kerabat. Sementara ini 5 yang tinggal di sini rumah, yang lain itu punya usaha di sini. Jadi ada 11 ruko yang terbakar, ruko baik itu kontor HP dan lain-lainnya ada 11. Kalau jumlah jiwanya, Bapak? Jumlah jiwanya belum tahu, tetapi jumlah kakaknya tadi Pak RT pun juga kita tanya belum berikan kepastian. Kalau mereka salah mengungsi di mana, Pak? Ya. Mereka itu mengungsi atau di mana? Di keluarga. Di keluarga. Hingga saat ini belum diketahui total kerugian yang dialami dan pemerintah daerah juga akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak dari kebakaran ini. Gemelin Bangun mengabarkan. Terima kasih telah menonton!